Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga 2 Indonesia 2021 pekan ke-2, di hari Senin tanggal 4 Oktober. Badak Lampung FC kalah 0-1 dari PSKC Cimahi. Gol tunggal PSKC dicetak oleh Irfan Yunus lewat titik putih. Kemudian PSCS Cilacep berhasil menang 2-1 atas AHPSG Pati. Dua gol PSCS dicetak oleh Taufan Hidayat dan Kisil Gandrum. Sedangkan gol AHPSG dicetak oleh Rizki Nofriansah. Hasil pertandingan lainnya PSIM Yogyakarta imbang satu sama dengan Hizbul Waton. PSIM unggul lebih dulu lewat gol Aditya Putra di menit ke-40, dan akhirnya disamakan oleh Bayu Afrian di menit ke-89. Setelah hasil pertandingan tersebut, di grup B PSKC Cimahi masih tetap ada di peringkat ke-4 dengan koleksi 3 poin. Sementara ini PSKC hanya kalah selisih gol dari Perserang, Dewa United, dan Perseka Tegal. Kemudian di grup C, PSC Cilacep sementara ini memimpin dengan koleksi 6 poin. Diikuti Persi Solo 3 poin, dan Hizbul Waton 2 poin. Sementara itu untuk grup A dan grup D baru akan main di hari Rabu tanggal 6 Oktober Sob. Untuk top skor sementara Liga 2 Indonesia setelah pertandingan hari ini, masih dipimpin oleh Adeyvan Hafila, Bayu Afrian, dan Irvan Yunus dengan koleksi 2 gol. Kemudian untuk top clean sheet dipimpin oleh Wahyu Trinogroho, Ali Budi Raharjo, dan Rai Redondo dengan koleksi 1x clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga 2 Indonesia di hari Selasa tanggal 5 Oktober, pertandingan Perseka Tegal lawan Run Cilegon FC akan ditayangkan video dan ocenal jam 3 sore. Kemudian jam 6 sore pertandingan Persi Jab Jepara lawan Persi Solo ditayangkan video dan ocenal, Kemudian jam setengah sembilan malam pertandingan Persi Herang lawan Dewa United ditayangkan video. Dan berikut ini jadwal pertandingan lainnya Sob. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sob. Sampai jumpa di video selanjutnya Sob.